Halo guys masih di seputaran mobil bahan bakar gas melon bagaimana ini tampak seperti tidak memakai bahan bakar gas ya guys kalau menurut saya ini bersih seperti biasa tidak ada apa-apanya tidak ada reducer regulator atau apapun soalnya reducer dan regulatornya saya taruh di bagian dalam mobil ada di kabin tapi ya semua itu terserah sesuai selera mau ditaruh di depan di belakang di atas samping atas bawah bebas guys lah ini untuk ini versi saya termudah dan termurah karena tidak yang beli hanya regulator selang sama reducer itu aja selainnya memanfaatkan alat yang ada untuk skemanya seperti ini ini paling simpel dan praktis menurut saya karena ya cuma memakainya aja ini untuk lubangnya seperti ini kurang lebih paling gak ini satu senti ini tujuh milinan dan ini sekitar satu paku ini lubangnya ada beberapa karena bisa menyesuaikan kebutuhan sesuai kebutuhan jadi untuk filter udara nanti bisa dipasang kembali tapi ini saya belum pasang ini saya sudah menggunakan selama satu tahun lebih untuk ketahanannya sudah saya uji coba sendiri saya utak-utak sendiri kurang lebih satu tahun skemanya seperti ini jadi untuk klapnya ini tidak menggunakan tusen alat tusen itu beli dan saya tidak beli ini yang paling manual praktis dan murah menggunakan karet lubang dalam dipotong sedemikian dimot dipotong seperti itu lalu ditutup seperti ini nanti untuk lubangnya ini bisa disesuaikan lu pengen seberapa seberapanya bisa disesuaikan lalu bisa ditutup kembali tutupnya seperti ini jadi seperti tidak ada ubahan sama sekali guys untuk sirkulasi gasnya ini selanya menggunakan selang hitam ini jadi saya yang di untuk mengalirkan mengalirkan gas itu saya tidak menggunakan selang yang dua lapis tiga lapis atau beberapa lapis itu saya cukup menggunakan yang ini selang apa itu untuk hidroponik gitu selang untuk hidroponik seperti ini ini merupakan yang paling simpel dan murah untuk di bagian dalamnya gasnya seperti ini untuk di bagian gasnya sendiri ini biasa tancapkanlah ini untuk saya reducernya saya taruh di bagian dalam untuk penempatan reducer ini sebenarnya bebas ya ini mau ditaruh dimana aja bebas ditaruh di dalam di depan di atas bawah samping kanan bebas sesuai selera yang menggunakan selang tekanan tinggi cuma ini aja ini menurut saya lebih praktis karena cuma beli ini sedikit atau minta ke temen terus ini ke depan yang selangnya gas tadi langsung ke depan itu langsung bisa dan untuk proses staternya pun sangat simpel di versi saya ya guys ini langsung diputar biasa satu setengah sampai ada suaranya ces pembukaan pertama ini biasanya kalau full segini gasnya masih full kalau sudah berkurang segini semakin sedikit gasnya ini semakin ke bawah ya guys untuk stater pertama kali stater itu tinggal gini aja gas lebih dibuka lebih banyak langsung stater langsung nyala ya dek nggak ya tutorial dek kalau full ini saya kasih tanda di garis yang paling atas nanti kalau gasnya semakin sedikit semakin sedikit dikurangi sedikit sedikit aja guys ini mobil langsung nyala aman stasioner full ini gas gas loss satu tahun lebih tidak pernah menggunakan pertalit full BBG sudah ke pacitan pantai kelayar Gunung Kidul Tawang Mangu sarangan full menggunakan bahan bakar gas kita paling jauh ke Jogja tiga hari dua malam full menggunakan bahan bakar gas guys jadi aman untuk stasioner mobil seperti ini bisa teman-teman lihat gasnya bunyi ya dek untuk konsumsi kurang lebih satu tabung itu 50 kg kurang lebih 40 50 60 kg tinggal penggunaan kaki terutama kaki Oke semoga bermanfaat guys terima kasih jadi 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 jadi